Pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu harus terrealisasi tidak? Itu akan baik tidak buat bangsa ini? Gini loh, yang tahu itu Ibu Mega Kalau dia mau ketemu ya ketemu Kalau enggak juga emang kenapa gitu loh Apa sih itu bingung soal lo kalau enggak ketemu, gawat Kalau ketemu, gawatnya hilang Nah itu Ya itu kan pikiran-pikiran lo aja Orang, kalau enggak gini apa Gini loh Republik ini bukan cuma Prabowo Mbak Adrian Yuk sekarang kita berbicara soal Pemerintahan yang baru Oke, PDI Perjuangan masih menempuh jalur hukum Mempersoalkan persoalan-persoalan di pemilu Tapi kemarin dari KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran berarti pemerintahan baru akan segera Terbentuk di bank tinggal tunggu pelantikannya aja Dan sekarang kita lihat Upaya-upaya membangun komunikasi politik sudah terjadi Nah, yang paling ditunggu sebetulnya Salah satunya adalah Perencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega Yang katanya mau selesai putusan MK Tapi sekarang Mulai lagi muncul Nanti habis rak keras PDI Perjuangan Menurut Bang Adian Pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu Harus terrealisasi tidak? Itu akan Akan baik tidak buat bangsa ini? Gini loh Yang tahu itu Ibu Mega Apa Kalau dia mau ketemu ya ketemu Kalau enggak juga emang kenapa gitu loh Apa sih itu biung suara lo Kalau enggak ketemu gawat Kalau ketemu gawatnya hilang Nah itu Ya itu kan pikiran-pikiran Lu aja Orang Kalau enggak gini apa Gini loh Kelihatan publik ini bukan cuma Prabowo Lu tahu enggak nanti dampak naikan BBM dan istri itu kayak apa Itulah Itu loh Kenapa sih kita lebih Seolah-olah Dampak-dampak ekonomi Perang di mana Iran Apa Iran-Israel Berdampak pada kenaikan harga minyak bumi Bagaimana setiap dolar naik minyak bumi itu Kita dapat memasukkan 3 triliun Tapi kita harus nomboki Subsidi dan bla-bla Sampai 10 triliun lebih Kita harus nombok 7 triliun Itu Dampaknya Itulah Yang terbesar di bangsa ini Semuanya adalah rakyat Yuk kita bicarakan mereka Jadi maksudnya enggak perlu didorong-dorong Supaya Pak Prabowo cepat ketemu Bumega Itu terserah mereka saja Mereka berdua itu politisi-politisi yang sudah kawakan Didorong-dorong Ditarik-tarik Diseret-seret juga Nggak akan ngaruh Biar mereka bisa punya perhitungan yang sangat matang Karena ada diksinya itu bang Untuk rekonsiliasi bangsa Emang kita enggak Enggak dalam situasi baik-baik saja Merangkul semuanya Kembali bersatu Saya tinggal di komplek DPR Oke Kalau menuju rumah saya Saya melewati kompleknya Gerindra Kompleknya PKS Kompleknya PKB Dan saya bisa pulang aman tiap hari Lalu kita bilang Kita butuh rekonsiliasi Orang enggak ada apa-apa Kalau kemudian ada apa-apa Saya enggak sampai rumah lah Orang kalau saya mau pulang ke rumah lewat Gerindra dulu Gimana ceritanya Artinya ada apa Enggak ada apa-apa Bahwa kemudian kita bertarung dalam secara politik Ya secara politik kita bertarung Tapi secara kemanusiaan Secara pertemanan Berteman Habibur Rahman Kalau lari pagi lewat rumah gue Yan Wip Kita bilang begitu Iya Teman-teman PKS Lari depan rumah gue Gue bisa ngopi depan rumah Yan Wey Gimana Nggak ada masalah Nggak ada timbuk-timbukan orang tetanggaan Terus Apa problemnya Sampai kita harus bilang Rekonsiliasi Orang enggak ada apa-apa Tapi bahwa kemudian Ada yang kita yakini berlaku curang Boleh enggak sih kita usut sampai tuntas Dengan seluruh mekanisme konstitusional yang ada Boleh Tapi kalau kemudian kita melakukan pengusutan-pengusutan Dan seluruh mekanisme konstitusional itu Apakah kemudian kita berarti menolakkan konsiliasi Apa hubungannya Pertemanan tetap jalan berarti ya Bang Lah Kalau enggak jalan enggak pulang ke rumah gue Rumah beda perjuangan terpanding pojok Berapa partai itu kita lewatin Tuh kan Minggu kan mau nanya apa lagi Enggak apa Dramatisasi keadaan ini apa sih Biasa-biasa aja gitu loh Biasa-biasa aja Makanya ketika dibilang Gibran bilang Mau merangkul Mas Anies Mas Ganjar Merangkul semua pihak Pertanyaannya yang lain Emangnya mau dirangkul gak Masalahnya Ini Republik Indonesia Bukan tadi tubis Berpelukan Gitu loh Aduh Sudahlah Sudahlah Buktikan saja sama kita Bahwa kalian mampu menjalankan pemerintahan Dengan lebih baik Itu aja kok Tapi kita juga tetap harus diberikan Dan dihormati Untuk memperjuangkan keadilan Yang kita Anggap dirampas Dari Republik ini Kalau Kalau soal peluang Koalisi Oposisi Semalam kan Mas Adi bilang tuh Iman politik Pd Perjuangan Sepertinya Oposisi betul nih Untuk pemerintahan Prabowo Gibran Itu sudah pasti ya Bang Ya kalau Ibu Mega Kita Ibu Mega pernah oposisi lama Mungkin gak itu terulangnya Mungkin Gampang aja Gitu loh Dan Apa Sampai hari ini Misalnya ya Tadi saya sudah sampaikan juga Gak pernah Oi Kagak boleh angket ya Kagak ada Gak ada gitu loh Biasa-biasa aja Kalau kemudian Ada larangan Saya bicara angket Kan ditegur Gak ada teguran Gak ada kali yang berani Neger Bang Adian Gak lah Mereka tahu bahwa Saya juga Taat dan patuh Pada perintah partai Tapi bahwa kemudian Itu menjadi hak konstitusional Sebagai sebuah langkah politik Dan saya adalah manusia politik Kita menyampaikan pada publik Sebagai sebuah alternatif Untuk mencari Jalan agar keadilan Yang kita yakini Hilang itu dikembalikan Ya boleh dong Bang bener gak Kalau di Pd Perjuangan Saat ini itu Ada kubu Yang disebut Satu Korea-Korea bagian utara Satu Korea-Korea bagian selatan Satu yang lebih keras Satu yang lebih Lebih cil Lebih santai Bener gak tuh Bang Pd Perjuangan itu Ada yang sumbunya panjang Ada yang sumbunya pendek Ada yang gak pake sumbu Langsung pengen meledak Keren gak Bang Adian yang mana dulu nih Sebentar dulu Mas Dua Kenapa sih Kita selalu melihat Perbedaan itu sebagai lawan Kenapa sih Kita tidak bisa melihat Dari kacamata lain Bahwa Perbedaan itu kekayaan loh Itu loh Apa yang saya bilang tadi Ya mungkin ada yang masuk Yang sumbu pendek kali gitu ya Tapi kemudian Langkah kita terkontrol Karena ada yang sumbunya Lebih panjang gitu loh Dan Itu kekayaan buat kita Intinya tetap solid gitu ya Bang Pd Perjuangan Ya solid lah Kalau gak mana bisa Hat-trick Pileknya kemarin Iya lah Hat-trick tapi Kursinya kan turun ya Bang ya Kita bicara hat-trick Atau jumlah kursi Kalau jumlah kursi turun Itu problem gak buat Pd Perjuangan Naik turun Biasa-biasa aja kali ya Yang penting tetap menang Oke 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 Gak masalah ya Jumlah kursi kurang Kan lumbung-lumbung suara Pd Perjuangan Seperti Jawa Tengah Bali Bang Dua yang Seharusnya di atas kertas itu Pak Mas Ganjar itu menang Tapi kali ini Yang memenangkan Prabowo Gibran Itu masalah gak Buat Pd Perjuangan Sebuah pukulan gak itu Bang Kada